Ayo kita cari kolban cedera yang membutuhkan bantuan Saat gempa bumi terjadi, tanganku terluka karena berbatuan yang jatuh Jangan cemas, aku datang untuk memberikan pertolongan pertama Pakailah sarung tangan pelindung dan berikan tekanan dengan pembalut luka untuk menghentikan pendarahan Kerja yang bagus, pendarahan berhenti Balut luka dengan perban Pergelangan kaki terkilir Ambillah kompres es medis sekali pakai dari kotak pertolongan Remas agar kantong bagian dalam terbuka Kocok kompres es untuk mendinginkannya Bungkus kompres es dengan handuk dan letakkan di pergelangan kaki yang terkilir Untuk mengurangi bengkak dan nyeri Tarik perban untuk mengamankan luka dengan metode perban figur 8 Angkat kaki yang terluka untuk membantu pemulihan pergelangan kaki Jangan melakukan olahraga setelah terkilir Jika tetap dilakukan, maka ini akan berdampak pada pemulihan pergelangan kaki Oke, terima kasih Kiki Sama-sama Bagaimana seharusnya kita melakukan pertolongan pertama untuk pendarahan pada jari? Mari kita tinjau Satu, beri tekanan untuk menghentikan pendarahan Dua, balut luka Pertolongan pertama untuk pergelangan kaki yang terkilir Satu, letakkan kompres es pada pergelangan kaki yang terkilir Dua, balut luka dengan metode perban figur 8 Tiga, angkat pergelangan kaki yang terkilir dan jangan berolahraga Dua, balut luka dengan kaki yang terkilir dan jangan berolahraga Dua, balut luka dengan kaki yang terkilir dan jangan berolahraga Dua, balut luka dengan kaki yang terkilir dan jangan berolahraga